Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai untuk topik hari ini, kerajinan limba berbahan dasar bidang datar. Jadi setelah ide peluang usaha, administrasi, dan komponen serta langkah-langkahnya, maka ini kita akan bahas tentang kerajinannya. Oke, jadi kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar. Sebelum mempelajari ini, maka indikator pembelajaran yang harus kalian pahami adalah kalian mampu menjelaskan kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar, usaha kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar. Nah, kemudian menjelaskan dari pengertian usaha kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar. Oke, kita lihat dari pengertian kerajinan limba. Jadi kerajinan ini merupakan hal yang berkaitan dengan buatan tangan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan ataupun kerajinan tangan. Nah, jadi di sini bedanya dengan kerajinan lain adalah bahan dasarnya. Jadi bahan dasar yang bersifat bidang datar dan merupakan bahan dari limba. Jadi bukan bahan baru, bahan limba yang kamu olah tetapi bahan yang bersifat bidang datar. Contohnya misalkan seperti plastik, kertas, kemudian sisik ikan, dengan limbah pertanian, sekulit jagung, daun pandan, dan lain sebagainya itu yang disebut dengan bidang datar. Nah, jadi limbah seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa saja berbentuk lingkaran, segi empat, segi tiga, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, jadi jenis-jenis dari bahan bidang datar ini, inilah yang akan nanti kamu olah, kamu buat di rumah, bisa nanti kamu potokan hasilnya. Ataupun kamu videokan sebagai tugas untuk praktek dari kerajinan tersebut. Jadi, banyak limbah yang ada di daerah sekitar kamu yang bisa dimanfaatkan. Baik itu dari daun, kertas, kain percah, plastik, dan lain sebagainya. Intinya dia masih bidang datar. Nah, kita lihat dari kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, sekilas kalau kita lihat kulit jagung itu sepertinya tidak ada fungsinya. Sehingga selalu dibuang. Jadi, ketika kamu punya ide, punya inspirasi untuk mengolah kulit jagung, ini biasanya ada di daerah-daerah pertanian, atau dari daerah-daerah pedesaan yang memang memproduksi jagung. Jadi, di sini jagung ini bisa kamu olah kulitnya sebagai kerajinan yang bernilai jual tinggi. Contohnya seperti gambar ini, ini merupakan bunga yang dibuat dari kulit jagung. Dan masih banyak lagi kerajinan-kerajinan lain yang bisa dibuat dari kulit jagung. Contohnya selain bunga, itu ada seperti alas gelas, ataupun alas-alas piring di meja makan. Itu bisa dibuat dari kulit jagung. Yang diproses melalui penjemuran, kemudian bisa juga dengan perebusan, kemudian penyetrikaan. Jadi, kulit jagung ini bisa diolah menjadi sebuah kerajinan dan bernilai tinggi jika kamu membuatnya dengan seni yang baik. Nah, yang kedua ada kerajinan dari limba daun pelepah pisang. Nah, pelepah pisang ini juga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat. Bahkan sekarang juga ada terobosan terbaru, selain kerajinan, pelepah pisang juga bisa diolah menjadi makanan. Seperti keripik yang saat ini lagi tren. Jadi, pelepah pisang yang kering ini juga bisa dijadikan seperti tas, seperti gambar yang ada, bisa jadi tas. Kemudian alas piring, kemudian bisa dibuat taplak meja, dari cara dengan cara menganyam. Jadi, di sini bisa bernilai guna tinggi. Jadi, dengan pelepah pisang yang kering, kamu bisa mengolahnya dengan baik. Nah, kemudian kerajinan dari limba plastik. Nah, kalau ini sudah biasa dan sudah biasa dikerjakan di daerah-daerah dengan mengumpulkan plastik-plastik bekas seperti plastik kemasan kopi, kemudian pewangi, deterjen, dan lain sebagainya. Yang bisa diolah menjadi tas ataupun, padang ada juga yang dibuat menjadi pakaian, dan lain sebagainya. Jadi, kerajinan dari limba plastik ini juga bisa dipungsikan. Baru-baru ini ada sebuah pesantren, jadi pelajar-pelajar itu memanfaatkan limbah dari plastik ini dengan menciptakan sebuah bataku. Mereka membuat limbah plastik menjadi sebuah bataku dan bernilai jual tinggi karena satu efektif dan tidak mudah pecah, sehingga banyak konsumen yang ingin menggunakan dari bataku tersebut untuk rumahnya, pengganti dari batu. Dan itu dibuat dari limbah plastik bekas yang sudah dibuang. Itu ide-ide yang merupakan ide membuat sebuah produk untuk bernilai jual tinggi. Jadi, kalian juga bisa ciptakan dari limbah-limbah yang ada. Nah, kemudian ada kerajinan dari limbah kertas. Nah, kalau limbah kertas itu bisa kertas koran, kertas buku. Jadi, kalau kertas-kertas ini biasanya bisa dengan cara menganyam, bisa dengan cara membuat bubur terlebih dahulu, atau bisa membentuknya menjadi bunga dan lain sebagainya. Jadi, kerajinan dari limbah kertas ini juga bisa bernilai jual tinggi apabila kalian dapat membuatnya dengan baik dan produk-produk yang bernilai jual tinggi. Sehingga karya-karya kalian bisa dilakukan di pasar dan bisa menghasilkan pendapatan untuk diri kalian, baik diri kalian sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian ada kerajinan dari limbah kain perca. Ini juga sering dimanfaatkan orang dengan menambah aksesoris lainnya. Misalkan kain perca itu bisa dibuat dengan bunga, kemudian bros cilbab, apalagi keset, taplak meja, bahkan selimut. Itu juga bisa didesain menjadi barang bernilai guna dengan menggunakan limbah kain perca yang seharusnya sudah dibuang. Tapi bisa kalian manfaatkan dengan mengolah limbah tersebut. Nah, kemudian kerajinan dari limbah kardus. Kardus juga bisa membuat sebuah kerajinan yang bernilai tinggi. Jadi, di sini kalian juga bisa mengeluarkan ide-ide kalian jika memang ada ide tentang pembuatan kerajinan dari limbah kardus. Mungkin di rumah banyak kardus, itu bisa dimanfaatkan dengan membuat sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Nah, kemudian ada dari kerajinan limbah sisik ikan. Nah, ini biasanya di daerah-daerah pesisir banyak sisik ikan yang terbuang tanpa digunakan. Tapi kalau kalian bisa mengolah sisik ikan, kalian bisa menjual seperti membuat aksesoris yang ada di gambar. Dan itu nilai jualnya tinggi, karena sisik ikan ini sifatnya langka. Biasanya sisik ikan yang digunakan itu ikan nila, kemudian ikan-ikan besar. Contoh kalau dari daerah pesisir, daerah pantai, ini banyak digunakan. Selain kerang ataupun siput yang bisa diambil cangkangnya untuk pembuatan kerajinan. Tapi memang sisik ikan ini nilai jualnya jauh lebih tinggi ketika dibuat aksesoris. Seperti gambar gini, ini nilai jualnya tinggi. Dan bisa menjadi barang mewah. Nah, kemudian kerajinan dari pecahan keramik. Jadi kalau kerajinan dari pecahan keramik, ini juga punya nilai jual dan karya seni yang tinggi. Biasanya pecahan keramik ini, jika tidak diolah itu akan dibuang menjadi sampah ataupun menjadi limbah, karena tidak dipergunakan. Tapi kalau kamu punya daya kreatif yang tinggi, ini bisa kamu olah menjadi barang hiasan dan bisa bernilai jual tinggi. Jadi dari pecahan keramik, kalau sekarang juga ada selain pecahan keramik, itu ada dari sidi-sidi yang sudah rusak, itu juga bisa digunakan sebagai kerajinan benda hias. Baik itu untuk ruangan maupun di luar ruangan. Jadi ketika kamu bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di daerah sekitar kamu, maka kamu bisa menghasilkan pendapatan kamu sendiri. Apalagi sekarang lagi di rumah, kamu bisa mengolah dan bisa berusaha sendiri. Karena waktu kamu banyak untuk membuat seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kalau contoh-contoh kerajinan yang dari bangun datar, itu yang dimanfaatkan dari berbagai wilayahnya, jika dilihat dari wilayahnya. Nah, kalau di daerah pesisir pantai atau laut, itu banyak dimenggunakan seperti sisik ikan, kemudian kalaupun limbah-limbah kerang, siput lainnya, itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan yang bernilai jual tinggi. Kemudian kalau daerah-daerah pegunungan, itu biasanya ada kulit-kulit dari misalkan hasil pertanian seperti kulit salak. Nah, ini salah satu contoh karya hasil dari limbah kulit salak yang bisa diolah untuk sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Ini kulitnya diolah dari kulit salak yang dirangkai khusus. Kemudian dari daerah pertanian. Nah, dari daerah pertanian seperti kulit jagung, pelepah pisang, apalagi daun pandan. Ini bisa digunakan untuk membuat bunga ataupun barang-barang jenis lainnya yang bisa bernilai jual tinggi. Nah, kalau kamu tidak memperhatikan dengan jelas, ini mungkin sekilas tidak dari bahan kulit jagung. Tapi ketika diperhatikan, maka ini bisa kita tahu bahwasannya. Bahan dasarnya itu berdasar dari kulit jagung. Kemudian kalau daerah perkotaan, jelas itu plastik. Karena memang paling banyak limbah plastik di daerah perkotaan. Jadi ini juga bisa dikembangkan. diolah menjadi sebuah produk yang bisa bernilai jual tinggi. Nah, sehingga kamu bisa membuat barang-barang kerajinan sesuai dari daerah yang kamu tempati. Apa bahan dasar yang ada di daerah kamu? Itu yang kamu olah. Agar bisa menghasilkan pendapatan. Apalagi jika di daerah-daerah dari kota wisata. Nah, itu saja ya. Kalau untuk material ini, jadi memang untuk jenis-jenis kerajinan, ini tugas kamu adalah nanti membuat suatu karya kerajinan dari bidang datar. Itu juga bilang, memfirmasikan kepada teman-teman kamu untuk membuat sebuah kerajinan dengan cara mengirimkan video ke saya agar saya tahu memang kamu yang membuat, bukan kakak ataupun saudara kamu. Jadi, belajar membuat karya seni, kerajinan, baik itu dari kain, kertas, silakan pilih bahan dasarnya. Semakin unik bahan dasar yang kamu buat, maka semakin tinggi nilai yang akan kamu dapatkan. Bahkan bisa kamu jadikan nilai jual. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Mem. Ada? Ada, Daeng? Enggak, Mem. Enggak ada. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembuatan dari kerajinan, itu bisa dipahami? Insya Allah bisa, Mem. Ya. Mungkin kalau untuk praktek, bisa lah ya. Nah, olimpiadi juga enggak fokus sekali udah sekarang kan. Jadi, bisa lah. Satu kerajinan yang bisa kamu buat dan memang bernilai. Silakan kamu pikirkan nanti dan konfirmasikan ke kawan-kawan yang lain. Oke? Kami juga buat, Mem? Enggak. Kalau bisa, buat. Tapi kan kalian tugasnya juga enggak gitu banyak sekarang. Kalau untuk anak olimpiadi kan. Udah belajar mandiri kan. Mem. Dikirim ke mana, Mem? Dikirim ke mana, Mem? WA atau I, Mem? WA boleh, email boleh, terserah. Gimana yang enaknya aja. Tapi kalau biasanya kok video, muatannya besar ya. Lebih baik ke WA aja. Eh, ke email. Jadi, saya bisa ini. Download langsung. Baik, Mem. Oh ya. Untuk tugas KWU yang hari Sabtu, masih banyak yang belum mengirimkan proposal dan videonya. Itu saya tunggu sampai akhir bulan ini. Kalau memang tidak ada, ya. Udah, saya enggak akan tanya lagi dan saya enggak akan tagih lagi. Itu sudah ada pergambaran saya nantinya. Oke? Itu saja. Ada lagi? Ada ya? Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.